Nah, sekarang tugas kalian adalah melengkapi kalimat ini menggunakan infinitif. Ya, menggunakan infinitif. Apakah itu to infinitif atau tanpa to? Ya, atau infinitif tanpa to. Sir, boleh mencoba nomor satu, Sir? Yes, please. I promise to meet soon. To meet her soon. Eat her soon. Once again, macet suaranya. I promise to meet her soon. Ya, berarti kamu menggunakan to infinitif, ya? Ya. Yes. Kalau nggak pakai to-nya bisa nggak, Sir? No. Nggak bisa, ya? Ya, ini udah ketentuan menggunakan to. Menggunakan to. Hi, Sir. Oh, yes. By the way, ini ada di modul kalian, kan? Eh, I don't know, Sir. Can you find this on your modul? Because it is from my modul, I think. Ada, Sir. Ada. 6.7, yes. Oke, oke. Oh. Oke. Saya malah nggak buka modul. Kirain nggak ada. Tapi bisa kok kalian modifikasi ya, nggak harus dengan modul ya. Karena di modul kan ada jawabannya. Bisa kalian buat kalimat sendiri. Oh, oke. May I try to choose? Yes, please. They refused to work overtime during the weekend. Ya, they refused to work overtime during the weekend. Ya, yes. Correct, ya. To infinitive, ya. To work. Ya. Mereka menolak untuk lembur, ya. Lembur, ya. Selama akhir pekan. I try to? Yes. Yes. Number three. She swears to tell us what she has heard. Can you? To tell us. Yes. Yes. She swears. Dia bersama. Untuk memberitahu. Apa yang dia telah dengar. Nyambung ya. Meaningnya bisa ya. Bisa ya. Oke, thank you, Sir. Thank you, thank you. Sir, boleh acakan ya, Sir? Boleh, silahkan. Oke. Number five. The students wait to see the result of their final test. Ya. The result of their final test. Yes. The students wait to see... To see. The result of their final test. Yes. Yes, correct, ya. Correct. Correct. Okay. Next. Halo? Ya, halo. Number eight. Ya, silahkan. Number eight. Do you want to have lunch now? Do you want... To have lunch now? Ya, to have lunch now. Ya, oke. Atau, do you want to eat lunch now? Ya, jadi bisa ya. To eat breakfast, to eat lunch, to eat dinner, atau to have breakfast, to have lunch. Buy bisa nggak, Sir? Hmm? Buy. Beli. Do you want to buy lunch now? Yes, bisa. Pokoknya dia selagi meaningnya nyambung, ya. Artinya nyambung. Karena kalian kan memilih kata disini kan yang cocok untuk kalimat ini kan. Bisa. To buy lunch. Pokoknya dia to infinitive, ya. To infinitive. Kemudian meaningnya sesuai. Ya, bisa. To buy lunch. Ya, bisa. Ya, bisa. Nomor 4, Sir. Ya. We volunteer to donate the refugees in West Timor. To donate. We volunteer to donate. Ah, to infinitive-nya mana? To plus verb. To plus verb. Donate. Donate. Oh. We volunteer to donate the refugees. Ah. Investing more. Bisa nggak? Bisa sih. Cuman kami membantu untuk mendonasikan orang terhadap refugees. Itu kan orang-orang pengungsi, kan? Di bagian barat timur. Bisa, cuman agak kurang gitu. Kurang apa sih? Mendonasikan apa, gitu kan? Some food, kan? Bisa. We volunteer to donate some food. Some food. Ya. For the refugees. In West Timor. In West Timor. Bisa, ya. To donate some money. To donate some food. Ya. Bisa. To donate some stuff. Barang-barang. Ya. Donasinya blood, sir. Kenapa? Mendonasikan darah, sir. Bisa, ya. To donate blood, ya. Blood. Bisa. Ada lagi yang mau nyoba. Number. We still have number. Six, seven, nine, ten. Ya. Six, seven, nine, ten. Ya. Number. Six. In the fairytale, the wolf threatened a girl named Little Red Riding Hood. Ya. Kira-kira apa ini ya? To infinitive yang cocok. In the fairytale, the wolf threatened The wolf threatened The wolf threatened The wolf threatened We just leave this. Number. Seven. The horse is struggle The wolf Number six, ya, sir. Hmm. Number six. Do you have any idea? To eat, sir. To eat. Kan wolf-nya mau memakan itu. Red Riding Hood. Iya, betul. Ya, benar sekali. To eat. The wolf threatened To eat a girl. Iya. Berarti ini cerita, kan? Ini cerita fairytale. Fairytale. Iya, fairytale. Iya. To eat. Thank you. Yeah, you helped so much. To eat a girl named Yeah. Yes. Number seven. The horsey struggle Wagon out of the mood. We can say To pull, ya. Menarik. To pull the wagon out of the mood. And then, Number nine. Fred didn't Have any Money. Ya. So, He decided Not To continue His study. Kita butuh kalimat negatif Karena Kalimat sebelumnya Negatif, ya. Didn't He decided Not To continue His study. Supaya meaningnya Nyambung, ya. Kalau kita buat disini Decided To continue. Tak nyambung, kan? Dari kalimat sebelumnya Dia gak punya uang. Masa dia Memlanjutkan studi? Berarti Kalau dia gak punya uang Meraka. Berarti dia Tidak Jadi Melanjutkan studi, ya. Number ten. The last one. The teacher seems To be In a good mood today. Don't you think? Okay. Very good. Itulah dia, ya. Setelah kata kerja Menggunakan To infinitive. Kemudian Complete the following sentences With appropriate infinitive. I was Asked To post This package. Ya. I was Asked To post This package. Nah, disini Kita mau Melangkapi kalimat Dengan Menggunakan Infinitive Yang Sesuai Atau yang benar. Ya. Contoh nomor Contoh Sudah ada I was Asked To post This package. Jadi, ini Kalimat pasif, ya. Jadi, harus Diperhatikan Apakah ini Ke kalimat pasif Atau kalimat aktif. Tetapi, dia tetap Menggunakan Infinitive. Ya. Menggunakan Infinitive. Jawabnya Jawabnya Acap Oke, ya, Zer. Boleh. Saya Mau jawab Mada Five, Zer. Oke, number Five. They warn me Not to Eat Too much Cholesterol. Ya. They warn Me Not to Eat Too much Cholesterol. Not to Eat Too much Cholesterol. Berarti Ini To Infinitive, ya. Bentuk Negative. Yes. Thank you, Zer. Thank you. Thank you. Number One, Zer. Yes, please. Our Parents Allow The Children To Play Outside The House. Our Parents Allow The Children To Play Outside The House. Yes. Correct. Yeah. Thank you, Zer. Thank you. You Can Answer More Than One Yeah. You Can Answer More Than One If You Want. Oh, May I Try Number Eight, Sir? Yes. It's Not Allow It. Ini Banyak Jawabannya Sih Sir Menurut Saya. Bisa To Eat To Show To Drink Apalagi Di Library Tidak Boleh Pacaran Boleh Kalau Tidak Ketawa Pandang-pandangan Pokoknya Tidak Ngomong Asalkan Jangan Berisik Jadi Jawabannya Bisa To Show To Eat To Drink To Sleep Boleh Asalkan Tidak Ngorok Bisa Bisa Oke Benar To Drink Tidak Diperbolehkan To Infinitive To Drink To Eat To Shot Berteriak In The Library Yang 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 Ada Ngantuk Di Perpistahan Nggak Bisa Ngapain Yang Lain Ada Si Oke Number Two The Manager Hired Many New Secretaries His Job Last Month Kira-kira Manager Itu Meng Hire Atau Membutuhkan Ya Banyak Sekretaris Baru Titik-titik Pekerjaannya Minggu Eh Bulan Lalu To Do His Job Last Month Ya To Do His Job Last Month Bisa To To Help His Job Bisa 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 To Handle His Jobs Last Month Bisa To Finish His Job Last Month Ya Selagi Miningnya Masih Nyambung Ya Selagi Miningnya Masih Sesuai Ya Jawabannya Bisa Lebih Dari Satu Number Three The Advertisers Are Able To Confine Us The Certain Production In The Advertisement To Buy Membeli Ya To Buy Ya To Buy The Certain Production In The Advertisement Ya Cocoknya To Buy Okay Number Four We Are Persuaded To Choose Mr. Sartono As The Secretary Of The Language Department Udah Dijawab Ya Dijawab Dijawab To Collect To Collect To Do Ya Atau To Correct Ya To Correct Yes Number Seven Bill Didn't Have Any Money That's Why His Parents To 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 Apply To To Apply Atau To Look for Atau Bisa Look for A job Bisa Number Eight Already Number Nine She Hired Someone Her Major Paper Bisa ya To Help Bisa To Type Bisa Ini Ini Arti Kalimatnya Gimana sih Dia Menghaya Her Major Paper Kerja Yang Berhubungan Dengan Apa Laporan Dia Laporan Utama Itu Yang Susu To Type To Type Yes Ya To Type Her Major Paper Bisa Number Ten He Was Forbate To Come To Buy My House Bisa Oke Itulah Dia Tapi Kalau Contoh Yang Di Di Atas Itu Kalimat Pasif Tapi Nggak Ada Di Kalimat Pasif Yang Harus Di Ini Oke Kemudian Aktivitas Selain Complete The Following Sentences With Or Without Nouns Or Pronouns And Appropriate Infinitives Lengkapilah Kalimat Yang Lima Di Bawah Ini Menggunakan Atau Tanpa Menggunakan Nouns Atau Pronouns Ya Dan Infinitif Yang Sesuai Contohnya I Want Pilihannya Apa I Want To 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 Home Now I Want You To Study I Want Him To Have Oh Bisa Maksudnya Ya I Want To Buy Some Food Jadi Disini Instruksinya Melengkapi Itu Kok Empat Empat Bisa Dipakai Semua Dalam Eksampel Itu Ya Seri Ya Menggunakan Atau Tanpa Menggunakan Noun Atau Pronoun Jadi Kalau Yang Nomor Satu Yang Jawabannya A I Want To Go Home Now Ini Apakah Ada Noun Atau Pronoun Gak Ada Ya Kan Kemudian I Want You To Study Ini Ada Noun Atau Pronoun Ada Ya Pronoun Ya Kan You Kemudian I Want Him To Have Dinner With Us Apakah Ada Pronoun Atau Noun Ada Him Ya Kan Pronoun I Want To Buy Some Food Apakah Ada Noun Atau Pronoun Ada Ada Tidak Ada Tidak Ya Mana Mister I Want I Want Buy Some Food Gak Ada Pronoun Gak Gak Pronoun Ya Kan Ya Gak Gak Ada Pronoun Oke Jadi Kita Disini Melengkapi Kalimat Boleh Menggunakan Noun Atau Pronoun Atau Boleh Tidak Menggunakan Noun Atau Pronoun Ya Tetapi Acak Laki Ya Tetapi Dia Tetap Menggunakan Infinitive Ya Dia Tetap Menggunakan Infinitive Maya Tresor Yes Nah Dua atau Tiga nomor Sekalibus Gak apa-apa Ngaser Ya Boleh Number Two The street singer Beg me To give Some money The street singer Beg me To give Some money To give Some money Yes Nah Kalimatmu Apakah Ada Noun Atau Pronoun Atau Tanpa Noun Atau Pronoun Eh Back me To give Some money Berarti Ada Pronoun Ya kan Me Menggunakan Pronoun Ya kan Me Oh iya Ya Menggunakan Pronoun Me Kemudian To infinitive To give Terus number Itu Itu Oh Number Eight I expect I expect To complete My degree This year I expect To complete My degree This year Oke Correct Apakah Menggunakan Noun Atau Pronoun Nggak ada Tidak ada Ya Nggak ada Jadi To infinitive I expect To finish To finish My degree This year Oke Very good Ya And then Number Six Yes Yes When did You learn To drive A car Apakah Ada Sat Matiin Ya Lupa 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 Tidak ada Yang Is My eyes Are Number Four Oke Oke Sebelumnya Noun Atau Pronoun Itu Letaknya Sebelum To infinitive Ya Bukan Setelah To infinitive Yang dimaksud Disini Oke Next Mbak Darwati I wish To continue My study To a doctorate Degree I wish To continue My study Yes Ini Menggunakan Noun Atau pronoun Pronoun And noun I Nggak ada Ya I wish To continue Langsung Dia tuh Infinitive Ya kan I wish To continue Kecuali Kalau kamu bilang I wish I can I wish I can Continue I wish I can Continue I wish Can be the Pronoun Can be Ya Tapi To infinitive Nanti Nggak Ada I wish To continue I wish I can To continue Nggak Bisa Ya Kita kan Intinya Disini Harus Menggunakan Infinitive Ya kan Or I wish I will be able To continue My study I wish I Will be able To continue Bisa Ya Bisa I will be able To continue Bisa Oke Atau I wish Him I wish Her To continue Her study To a doctoral degree Bisa Menggunakan Pronoun Her Atau His Him Her Atau Him Yang lain Nomor 3 5 7 3 Pokoknya Sudah Ayo Ganti Kuruan Sudah Oke Yang masih Kurang paham Ayo Kita Kerjakan Sama-sama Di sini I Kep His Karen Expected 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 me to find a job Ya, expected me to financial, ini kayaknya harus mempunyai pronon, ya? Ya, yes, pronon, me, me, and the verb is a fine, to infinity, to financial, okay, number seven, did you persuade with us tonight? Bisa, did you persuade them to go with us tonight? Berarti dia menggunakan pronoun, ya, did you persuade them, them's pronoun, kemudian, definitifnya, to go with us tonight, ya, to come, atau to come with us tonight, okay, next, number nine, I was permitted home early, I was permitted to go home early, kalau to back home early, bisa ngata? To come home, bisa, to go home early, atau to come home early, ya, bisa, okay. The last one, they urge, 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 Anita, to stay alone in the middle of the night, ya, to stay alone in the middle of the night, Apakah ada disini noun atau pronoun? Noun Anita ya Disini Menggunakan noun Anita Oke, you are doing a great job So far Kita lanjut ya Followed by gerunds Or infinitives With no change of meaning Artinya Kata kerja ini Diikuti oleh Bisa diikuti oleh gerund Bisa juga diikuti oleh infinitive Tetapi Tidak mengubah Makna atau arti kalimat tersebut Maksudnya tidak mengubah Kalaupun dia memakai gerund Ataupun infinitive Artinya sama Yang dimaksud artinya sama ini adalah Contohnya attempt Attempt kita pakai Memakai di attempt Dalam bentuk gerund atau infinitive Artinya tetap sama ya Tidak berubah Bukan kalimat semuanya Maksudnya Tapi hanya kata kerja Kata kerjanya saja Kira-kira kalian Can you make Okay, I will make my own sentence one And then You can make your own sentence after that I I like to eat vegetable Kemudian I like eating vegetable Kalimat yang pertama itu To infinitive Ya kan I like to eat vegetables Kalimat yang kedua I like eating vegetables Yaitu yang kedua Gerund Ya kan Jadi Bisa kan membedakannya Oke Sekarang Ya Now Try to make your own sentences With gerund And also With infinitive Ya To infinitive disini ya Khususnya To infinitive My eyes are Yes I like cooking Itu yang by Gerund Terus I like to cook To infinitive Bisa gak? Bisa Artinya tetap sama ya Ya Saya suka memasak Yes May I try sir I start to love him And rather I start loving him I start loving him Yes Thank you Contoh Mbak Salsa ini Selalu Biasa Karena mau juga Cari jodoh kedua Harus sedikit Dengan Feeling gitu loh Ya gak sih guys Si Eka Itulah warnanya Eka Iya ganya Hidupnya Hidupnya Wanti keep semuanya ya Alian pasti Alian pasti Sampai disemang Yes sir Janda Gila gitu Ganda Aduh ya ampun Status Ya kan Selalu kalah kan Yang perlu Cuma ganda You landed Prefer Lebih suka Atom ini Artinya Try Sama dengan Try Mencoba Attempt Mencoba Kemudian Saya buat contoh ya I I prefer I prefer To drink Mineral water Kemudian I prefer Drinking Mineral water Ya Kemudian Kemudian I hate To talk to Him Atau I hate Talking to him Ya And then She continues To help People Kemudian She continues Helping People Then They begin They begin To study English Sir Kalau Yang begin Itu I begin To love You I begin To love You Bisa I begin Loving Him Bisa I begin Loving Loving Berarti Itu jiren Ya kan Ya kan Sir Kalau yang ini Bisa I continue Jogging This morning And I continue To run This morning Itu bisa Satu mini Jogging This morning Jogging Morning And I continue To run This morning I continue Run This morning This morning Ya Kalau yang Kedua Kalau yang Pertama Itu Minitnya Dispesifik Ya kan Ya Jogging This morning Jogging Tapi kalau yang Kedua Minitnya Bisa Bisa Dia Dikejar Pacar Bukan Dia Dikejar Dikejar Kolektor Bisa Juga Jadi Jadi Minitnya Beda Ya Ya Memang Minitnya Continue Lan Turan Ya Tapi Kalau run Ini Gak Hanya Gak Hanya Lari Lari Dikejar Apa Gak Bisa Gong Gong Apa Itu Banyak Minitnya Kalau run Ini Dikejar Dikejar Mantan Bisa Pada Dikejar Gong Gong Ser Bukan Dikejar Mantan Tapi Dikejar Masa Mantan Dikejar Masa Lalu Mantan Ntar Ntar Gak Bisa Move On Kalau Dikejar Mantan Masih Ingat Sama Mantannya Bu Sudah Gak Ingat Sudah Sudah Mendarat Jadi Curhat Jadi Curcol Ya Masa Mereka Sama Mantan Sama Makan Sayur Yang Kemarin Maser Kalau Kata Lagunya Sudah Harus Dibuat Sambil Yang Kemarin Coy Bikin Sakit Perut Iya Mantan Bikin Mati Di Masa Depan Oh Jadi Curhat Lanjut Lanjut Ya Harus Berhubungan Baik Sama Mantan Ya Kan Ada Yang Mau Buat Contoh 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 Lain Jadi Intinya Kata Kerja Ini Inilah Yang Disebut Dengan Kata Kerja Tentu Ya Atau Certain Verbs Yang Bisa Diikuti Oleh To Infinitive Dan Juga Bisa Diikuti Oleh Jaren Dua Duanya Jadi Ini Harus Dihafal Harus Dihafal Harus Diingat Jangan Jangan Bingung Nanti Kemudian Followed By Gerants Or Infinitive Which Change The Meaning Nah Ini Kata kerja Tentu Kata kerja Tentu Itu Contohnya Forget Remember Stop Go On Try Ini Kata kerja Tentu Ini Berbeda Artinya Berbeda Meaningnya Kalau Dijaren Ataupun Infinitive Berbeda Artinya Contohnya Forget To Not Remember What You Have To Do Tidak Bisa Mengingat Apa Yang Harus Dilakukan Kemudian Kalau Dia Forget Not Remember Something You Have Done Tidak Bisa Mengingat Akan Sesuatu Hal Yang Sudah Dikerjakan Jadi Dia Berbeda Meaningnya Menggunakan To Infinitive Dan Jaren Kemudian Remember To Remember What You Had To Do Remember Something Had Sama Dia Dan Yang Lainnya Kemudian Kita Langsung Masuk Ke Contohnya Change Of Meaning Example I Remember To Lock The Door When I Left The House I Remember Playing In The Cup When I Was A Child I Stop On My Way Home To Chat With A Friend Oke Jadi Ini Nanti Dibaca Aja Pokoknya Ini Berbeda Artinya Untuk Memperdalam Pemahaman Anda Mengenai Materi Diatas Kerjakan Latihan Latihan Berikut Ini Kemudian Verb Plus Gerund Or Infinitive Have Different Meaning Yeah Yeah We Must Take Care With Those Both Which Admit Both A Gerund Or Infinitive After Them But The Meaning Change Ini Lakini Dia Kata Kerja Yang Dikuti Oleh Gerund Ataupun Infinitive Yang Mengalami Perubahan Makna Atau Arti Contohnya Tadi Stop Finish Begin Start Remember Forget Try Regret Love Like Refer Had Go On Continue Kita Lanjut Lagi The Meaning Changes Kita Masuk Ke Contoh Stop Less Gerund Contohnya My Father Start Smoking In 2005 Artinya Bahwa To Stop And Activity 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 Stop Plus To Infinitive We Start To Have A Brace And A Patrol Station Meaning To Stop So That You Can Do Something Different To Stop For A Specific Reason And Then Remember Plus Gerund I Can Remember Turning Of The Light To Remember What You Did In The Past Meaning To Remember What You Did Kemudian Kalau Remember To Infinitive I Must Remember To Turn Of The Light To Remember What You Have To Do Bedanya Ya Kalau Dia Memakai Gerund Itu Contohnya Yang Berhubungan Dengan Masa Lampau Yang Sudah Dikerjakan Atau Yang Sudah Dilaksanakan Yang Sudah Selesai Sementara Kalau Remember To Infinitive Itu Sesuatu Yang Harus Dikerjakan Yang Harus Dilakukan Bisa Dia Sebenarnya Dalam Bentuk Lampau Bisa Juga Yang Akan Terjadi Kemudian Try Try Play Gerund I Told Them To Try To Try Playing Different Version Version Tidak Tidak Menggunakan To Ya Ini Tidak Menggunakan To Jadi I Told Them Try Try Tidak Ya I Told Them Try Playing Different Version Artinya To Experiment Or To Try Something Different Kalau Try Infinitive They Try To Find Joseph Mobile Artinya To Make An Abort Untuk Berusaha They Have To Do Something That They Have To Do Sementara Kalau Try Plus Gerund Itu Berhubungan Dengan Artinya Untuk Melakukan Sesuatu Yang Berbeda Berarti Dia Sudah Di Masa Lampau Ya Yang Seharusnya Dilakukan Dalam Masa Lampau Kemudian To Regret Pelajaran I Regret Spending All That Money Meaning To Feel Sorry For Something You Did It's About Pass Us Kemudian Kalau To Regret Plus Infinitive I Regret To Tell You That Your Father Died In The Accident Meaning To Regret To Say Something Unpleasant To Can Read So This More At Home Ya, and also here we have activity to complete the following sentences either with gerund or infinitive Ya, I think also you can do this at home home, right, ok